Bagaimana persiapan dari pihak rumah sakit terkait rencana penerapan kris kelas rawat inap standar? Kita sudah bersama dengan rekan Adia Anwari di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan. Adia silahkan. Baik sahabat siang, windy dan juga pemirsa TV1. Memang pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden terkait adanya peleburan kelas-kelas BPJS dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 nantinya ini akan dilebur menjadi kelas rawat inap standar atau kris. Nah seperti apa nih nanti pelaksanaan kris dan kapan resminya akan nanti dilakukan atau dilaksanakan oleh seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Sudah bergabung bersama saya ada Dr. Syahril selaku Jubir Kemenkes sekaligus Direktur Utama dari Rumah Sakit Fatmawati. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dok boleh dijelaskan gak sistem kris itu sebenarnya apa dan kapan ini sebenarnya akan dilaksanakan? Ya betul, tanggal 8 Mei 2024 ini sudah diberlakukan perpres nomor 59 tahun 2024 yaitu mengatur kelas rawat inap standar. Maksudnya apa? Ya kelas rawat inap standar itu untuk peserta BPJS tidak ada lagi kelas 1, 2 maupun 3. Sama semua. Nah yang paling gampang dengan kelas rawat inap ini adalah pengaturan-pengaturan di mana seluruh peserta BPJS itu mendapatkan pelakuan yang sama, yang adil. Baik itu pelayanan medis maupun pelayanan non-medis. Nah kriterianya adalah satu kamar untuk empat orang dengan dua kamar mandi atau toilet dan ada 12 kriteria yang harus ada di kelas rawat inap standar itu. Oke dari 12 kriteria, kalau dari Rumah Sakit Fatmawati sendiri ini sudah seperti apa progres untuk mempersiapkan memenuhi 12 kriteria tersebut Pak? Ya sebetulnya di kami sudah 60 persen itu sudah sesuai. Hanya ada sekitar 40 persen yang kami harus memperbaiki dan menyiapkan sampai betul-betul terpenuhi dengan 12 standar itu. Jadi memang di sini ada kelas 3 yang masih untuk 5 orang bahkan 6 orang. Nanti untuk menyesuaikan dengan perpres ini kita akan berubah menjadi satu kamar hanya 4 orang. Nah sekitar 40 persen insya Allah sebelum tanggal 30 Juni tahun 2025 akan selesai. Pak selain penyesuaian kemudian fasilitas juga ada penyesuaian iuran ya Pak atau biaya. Ini gimana sebagai JBRKBNK untuk mengantisipasi adanya pendunggakan pembayaran mungkin karena iurannya akan sama nih berarti Pak kelasnya bagaimana antisipasinya Pak? Ya betul sebagai informasi insya Allah akan dibahas bulan Juni atau Juli tentang tarif ini. Memang nanti akan ada suatu pembahasan kan ada dua kelompok nih PBI dan non-PBI. Nah dengan kris ini berarti akan sama ini untuk seluruh peserta BPJS tidak ada lagi iuran untuk kelas 3, 2, dan 1. Nah ini akan dibahas berapa sih yang harus pas dibayar oleh peserta BPJS. Artinya nanti semuanya pasti akan mendapatkan fasilitas yang sama ya Pak ya dengan 12 kriteria tadi ya Pak ya? Ya jadi dengan kris ini menjamin ya tidak ada lagi perbedaan layanan medis maupun layanan non-medis. Kalau dulu kan ada tuh perbedaan. Jadi kalau dia kelas 2, kelas 1 itu ada perbedaan. Baik di layanan medis maupun layanan non-medis. Nah yang non-medis sederhana aja adalah sarana tadi. Ya ada yang kalau kelas 1 itu satu kamar dua orang. Tapi dengan kris tidak boleh lagi. Ya satu kamar hanya empat orang tapi standarnya sama. Jadi tidak ada lagi PBI maupun non-PBI. Semuanya sama. Kalau mungkin bicara kisaran iuran nih Pak, resminya kira-kira bisa di bulan apa nih diberitahu kepada masyarakat luas sih Pak? Ya informasi yang sudah kami dapat sekitar bulan Juni atau Juni akan dibahas dan akan ditetapkan. Nah tentu saja akan mendengar dari seluruh stakeholder terkait sehingga kris ini betul-betul mendapatkan dukungan dan dirasakan oleh masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat secara umum gitu. Pak selain tadi juga ada fasilitas satu kamar harus seperti apa. Ada nggak sih Pak kriteria lain yang saat ini juga sedang diperjuangkan begitu dari rumah sakit-rumah sakit yang ada di Indonesia? 12 standar itu aja itu standar minimal ya. Jadi impamanya harus ada tabir penutup sampai ke atas. Kemudian harus ada yang paling sulit adalah oksigen. Masing-masing itu satu-satu oksigen. Kemudian ada tekan bel untuk laporan ke pasien, ke perawat setiap saat dan seterusnya. Tapi itu secara teknis insya Allah rumah sakit akan memenuhi ya kira ya. Oke siapa itu nanti kita tunggu sampai tahun 2025 ya Pak? Semoga tercapai. Secara bertahap ya, secara bertahap ya silahkan dimulai oleh kita mana rumah sakit yang sudah mulai bisa yang nanti akan ditetapkan waktu paling lambat 30 Juni 2025. Oke baik, terima kasih Dr. Syahril atas waktunya. Baik, Windy saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Adia Anwari atas laporan Anda langsung dari RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!